yo halo guys balik lagi bersama gue Vaka di Minecraft lagi dan oke guys pada kesempatan hari ini disini gue bakalan nge showcase eh 3 tekstur pack yang merubah tampilan Minecraft kalian itu menjadi lebih cantik gitu lebih bagus itu dari segi pencahayaan dari segi inventory dan juga awannya juga diubah dan juga ini tidak berat ya enggak kayak seder-seder ini hanyalah tekstur Oke di sini langsung aja kita ke teksturnya Oke di sini gue pakai teksturnya yaitu animated RGB UI, Agui, HP bar dan hotbar ini RGB-nya untuk ya inventory dan juga di apa tuh hotbar kalian udah ada RGB-nya gitu bukan di itunya doang Oke dan di sini juga ada Neo Horizon texture pack nah ini tekstur pack ya guys ya dan juga di sini ada beautiful sky nah disini kalian kalau pakai beautiful biar beautiful sky nah di sini di videonya ya untuk munculkan awan atau munculkan sky gitu ini kalian matikan ya biar awannya itu enggak numpuk jadi ada kotaknya gitu jadi cuma awan yang dari tekstur pack ini aja ya yang muncul dari beautiful sky Nah di sini gua bakalan coba kalau kita belum pakai ketiga tekstur pack ini nanti kita bakalan melihat perbandingan seperti apa Oke di sini gua bakalan copot semua dulu ya Oke guys di sini untuk tampilan kalau kita enggak pakai tekstur kayak gini ya tuh kalian bisa lihat sendiri ya gini ya untuk awannya sebentar sini awannya gua munculin dulu soalnya awannya gua ituin ya tadi dan Oke untuk awannya kotak seperti ini dan ya di sini pencahayaannya sama aja kalian bisa lihat sendiri ya tampilannya perbedaannya dan ya di sini gua bakalan lihat untuk efek airnya gini ya sebentar untuk efek airnya gini ya warna birunya ini biru tua untuk efek airnya kalian bisa lihat sendiri ya tuh coba kita ke dalam Oh ke dalam kayak gini Oke lanjut ya kurang lebih tampilannya kalau ke dalam keadaan normal tuh seperti ini guys kalian bisa lihat sendiri kan tuh tampilan dari tampilan pencahayaan tampilan awan dan ya airnya tadi Oke di sini mungkin bakalan gue coba ya Oh ya di sini hotbar nya ya kayak gini biasanya enggak ada ya biasa aja sih normal gitu untuk apa tuh namanya hotbar apa-apa sih lupa gua enggak tahu gocok lupa Oke di sini langsung aja gua bakalan coba pakai tiga teksturnya tadi itu Oke di sini gua udah mea ya gua udah pasang ya ketiga tekstur pak ini dan pastikan di sini kalau kalian pakai ya yang untuk menghilangkan button legisnya kan ada tuh teks resuspek yang buat menghilangin button ya di situ kalian eh untuk apa tuh animated RGB nya harus di atasnya gitu ya bisa jadi biar ininya tuh nggak ngebak gitu kalau di bawah button gitu biasanya tuh ngebak soalnya oke di sini langsung aja untuk tampilannya ya kalian udah lihat ya di awal tuh kayak gini dari tampilan tekstur pak Neo Horizon itu ya jadi kayak gini ungu-ungu gitu anjay oke ya ini Horizon 1.16.200 oke di sini gua bakal langsung coba aja ke dalam boardnya let's go dan ya di sini kalian bisa lihat lihat sendiri untuk tampilan ya perbedaannya dari yang tadi awal tadi ya gisya yang tanpa tekstur tadi sama yang pakai tekstur pak ini dan ya di sini yang seperti gua bilang di sini kalau kalian aktifkan sky nya ya di sini ya itunya kegabung gitu ya gisya untuk kotakannya oke di sini langsung aja gua bakal matiin eh beautiful sky nya eh eh munculkan awan ya ya di sini bakalan gua langsung matiin nah maka di sini dia bakalan awan itunya aja jadi mantap gitu guys ya kan nggak kayak tadi kayak tadi kan kan kocak anjay tuh ya untuk matahari seperti itu ya untuk pencahaya anak ini ya gisya pewarnaan itu di dijadiin beda guys di kalian bisa lihat sendiri kan perbedaannya sama yang tadi ya di sini kalau kalian kurang percaya kalian ulang aja video yang tadi gua buat nah di sini untuk airnya juga udah berbeda guys di sini airnya menjadi biru muda gitu dan agak bening gitu guys kalian bisa lihat sendiri kan wah ini lebih mantep coa airnya co tuh sumpah nggak bohong gua ya dan di sini untuk dalam airnya gimana ya ya untuk dalam airnya airnya ya sama aja sih enggak ada apa-apanya juga di sini enggak ada gelombang-gelombang ya semua seperti biasa cuma diganti warnanya gitu dan di sini untuk kalian yang pakai kursor ya kalian pakai kursor di sini untuk kursornya diganti ya jadi bulat udah bukan plus lagi jadinya bulat tuh gini ya kan oke di sini dan ya untuk inventory nya udah jadi RGB ya itu kalian bisa lihat sendiri ya ya wah gila sih ya bermotif gitu guys ya enggak 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 gitu-gitu aja gitu bosen soalnya kalau gitu-gitu doang di sini dari inventory dari ya apa tuh namanya ini apa sih namanya lupa gua hotbar apa gimana ya lupa gua ya ya seperti ini ya kayaknya untuk crafting table juga sama udah RGB guys semuanya pokoknya di sini udah diubah menjadi RGB gitu ya Nah ya tuh sama aja ya kan kalian bisa lihat sendiri dan oke guys di sini untuk babinya kayaknya diubah gitu guys ya bentar oke di sini gua udah megang ketelur babi ya Nah ini langsung aja gua nge-spawn dan ya kan benar di sini untuk babinya ini guys udah diubah gitu kalian bisa lihat sendiri kan jadi kayak ada lumpur-lumpurnya gitu ya kayak babi in my life lagi ya di real life gitu ya tapi ini yang suka main lumpur ya kan guys yang bisa lihat sendiri kan tuh wah gila sih ini keren banget cok sumpah oke guys mungkin segini dulu untuk review tiga tekstur video pack yang membuat tampilan Minecraft kalian tuh menjadi lebih indah ya mungkin gini aja untuk video kali ini mohon maaf jika ada kekurangan atau salah salah kata Oke see you next time bye bye